Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali di materi perancangan percobaan. Hari ini saya akan sampaikan sebuah materi, suplemen materi, yaitu tentang representasi data dan koefisien keragaman. Jadi ini saya yang kepenting untuk disampaikan setelah Anda mempelajari beberapa rancangan kemarin, maka untuk lebih memahami akan maksud dan tujuan dari perancangan percobaan, kemudian hal-hal yang melingkupinya, maka materi ini perlu saya sampaikan. Baik, sebelum saya sampaikan ini, saya akan memberikan sebuah ilustrasi dulu. Oke, Anda pasti mengenal orang ini ya. Bukan yang bapak ya, tapi yang sebelah kanannya. Siapa itu? Saya juga enggak tahu, tapi di situ ada tulisannya. Katanya itu adalah Miss Universe. Oke, sekarang kalau seandainya Miss Umpamanya saja gitu ya, ternyata Anda membaca koran, misalnya gitu ya, gambar seperti ini, kemudian beritanya itu adalah bahwa ini adalah Miss Universe, wakil dari negara Kenya. Anda tahu negara Kenya di mana? Ya, di Afrika sana ya. Baik. Apa yang ada dalam benar Anda, apa yang ada dalam persepsi Anda ketika membaca berita yang seperti itu? Ada sebuah pertanyaan, tentu saja. Saya sendiri juga bertanya, mungkin saya bertanya kepada Anda. Menurut Anda, apakah Miss Universe yang terpilih tersebut, ya, itu kira-kira mewakili enggak kalau dia disebut dari negara Kenya gitu ya? Apakah dia representatif untuk mewakili negara Kenya tadi? Kalau saya menjawab tidak. Kira-kira kenapa kalau dia tidak representatif gitu ya? Kira-kira kamu. Itu akan coba kita, analisis kita jawab nanti. Nah, pasti logika dasar kita mengatakan, Kenapa kok dia tidak representatif mewakili negara Kenya tadi sebagai Miss Universe? Karena seorang wakil yang dipilih itu tentu saja harus mewakili atau merepresentasikan populasi yang diwakilinya. Kalau Miss Universe dari negara Kenya, tentu saja bayangan kita pasti orangnya adalah berkulit hitam, kemudian rambutnya tidak pirang seperti tadi gitu ya? Tentu saja begitu. Kalau ada yang seperti tadi, tentu itu kita anggap sebagai sesuatu yang jangka. Nah, kata kuncinya adalah mewakili atau representatif. Oke, nah ternyata kalau kita bawa kasus tersebut ke dalam pembicaraan kita, yaitu tentang peranjangan pejobaan, dalam hal ini khususnya analisis ragam atau ANOVA, maka pada dasarnya ANOVA itu kan sebenarnya membandingkan rata pelakuan nantinya. Membanding-bandingkan rata-raksama atau tidak gitu. Yang kita bandingkan adalah rata-ratanya. Ya, rata-ratanya. Ada sebuah ilustrasi di situ, ya. Rata-rata atau X-bar, ya, rata-rata atau X-bar, itu adalah jumlah dari masing-masing populasi ini dibagi dengan jumlah populasinya. Jadi jumlah. Jadi X1 itu misalnya hasil pengamatan, dijumlahkan dengan hasil pengamatan kedua dan seterusnya, sampai pengamatan ke N, kemudian dibagi N-nya. Nanti akan kita dapatkan X-bar-nya. Nah, X-bar ini tentu saja ketika dia mau dibanding-bandingkan dengan rata-rata yang lain, jadi perlakuan 1 Anda dapat X-bar-nya, perlakuan 2 Anda dapat X-bar-nya, perlakuan 3 Anda dapat X-bar-nya, dan seterusnya, maka X-bar ini harus mewakili dari populasi data yang Anda miliki. Oke. Nah, itu adalah pekerjaan kita di perancangan percobaan. Nah, tentu saja nanti kita akan melihat apakah rata-rata itu betul-betul mewakili atau tidak dari populasi yang sedang kita uji. Jika rata-rata itu tidak mewakili atau tidak representatif, tentu saja kita akan ragu-ragu nanti dengan kesimpulan yang diambil dari sebuah ANOVA. Saya berikan sebuah ilustrasi yang berkaitan dengan percobaan ini. Misalnya, saya ilustrasikan ada dua orang yang melakukan percobaan, sebutlah namanya Raffi dan Ahmad, melakukan percobaan yang sama persis, yaitu percobaan satu faktor, memberikan pupuk, yaitu ada satu populasi yang dipupuk dan satu populasi yang tidak, yang dipupuk itu disebut sebagai perlakuan A, dan yang tidak dipupuk sebagai perlakuan B, dengan lima ulangan. Kemudian, misalnya hasil pengamatan variabel yang diamati adalah tinggi tanaman, adalah sebagai berikut. Data Raffi seperti itu, ada perlakuan, ada ulangan, kemudian ada rata-rata, data Ahmad seperti itu, ada perlakuan A dan B tadi, ada ulangan, kemudian ada rata-rata. Oke, coba sebentar Anda amati data itu, Anda cermati pelan-pelan. Nanti saya akan ajukan sebuah pertanyaan. Oke. Pertanyaan saya adalah begini, menurut Anda, data itu kira-kira kualitasnya sama atau tidak, antara datanya Raffi dan datanya Ahmad? Kalau misalnya tidak sama gitu ya kualitasnya, maka menurut Anda data siapa yang lebih baik? Apakah datanya Raffi atau datanya Ahmad? Oke, kalau Anda sudah punya jawaban, kira-kira kenapa? Kalau Anda menyebutkan misalnya datanya Raffi lebih baik atau datanya Ahmad lebih baik, kenapa begitu? Oke, coba kita lihat ya, kita telah A. Dalam contoh ini, kita dapatkan, Anda lihat di situ, bahwa kalau yang datanya Raffi, kita lihat yang pelakuan A, ulangan 1, 12, 12,5, 13, kan masih dalam kisaran yang tidak terlalu jauh. Rata-ratanya 12,4. Kemudian yang pelakuan B, karena di pokok tadi mungkin ya, menjadi meningkat. misalnya menjadi ulangan 1, 15, ulangan kedua 15,6, 17, 15, 16,2, masih variasinya tidak terlalu tinggi. Tapi coba kita lihat datanya Ahmad. Yang tidak diperlakukan, oke, masih sama, kebetulan sama. Kemudian yang diperlakukan, coba Anda lihat. Yang diperlakukan itu ulangan 1, 7 dia dapatkan. Ulangan kedua, 15. Ulangan ketiga, 25,1. Ulangan keempat, 23,3. Ulangan kelima, 8,4. Kemudian rata-ratanya, ternyata Anda lihat rata-ratanya 15,76 ini, sama sebenarnya. Nah, kalau nanti rata-rata yang sama ini, Anda gunakan untuk, tadi, ANOVA ya, pembandingan rata-rata tadi, maka Anda akan mendapatkan kesimpulan yang sama, akan menyatakan bahwa dua data itu sama sebenarnya. Tapi coba kita lihat, 15,76 yang ini, dengan 15,76 yang ini, Anda lihat, apakah 15,76 yang datanya Ahmad ini, kira-kira mewakili enggak dari, data-data yang diperoleh dari ulangan-ulangan tadi. Ada yang 7, ada yang 15, ada yang 25, gitu ya. kalau 15,76 yang ini, kita bisa lihat, oke lah, masih representatif gitu ya, 15 ini, 16,2, 15,17, masih representatif. Ya, tapi kalau ini, ya, ada yang 8,4, ada yang 7, tapi ada yang 25. jadi, rata ini sangat-sangat tidak representatif. Menurut pandangan umum saja, sudah begitu gitu ya. Oke, sangat tidak mewakili populasi dari data yang diwakilinya. Padahal, nanti rata-rata itu yang digunakan untuk, mewakili populasi. Oke, nah, dalam pebicaraan, perancangan pejobaan, khususnya yang berkaitan dengan analisis ragam, maka, sebuah populasi, sebuah rata-rata yang nanti akan dibanding-bandingkan, maka itu harus mewakili. Nah, dalam pebicaraan ini, kita bisa mengukur sebenarnya, besarnya keragaman suatu populasi data, itu dengan membandingkan nilai standar deviasinya dengan rata-rata umumnya. Biasanya dinyatakan dengan persen. Nilai perbandingan itu, itu sering disebut sebagai koefisien keragaman, atau disingkat sebagai kaka, atau istilah asingnya, coefficient of variant, CV. Nah, nanti, besarnya koefisien keragaman ini, bisa menggambarkan keterwakilan rata, untuk mewakili populasi datanya. Atau, bisa dengan katalan kita katakan, KK itu adalah menggambarkan kualitas datanya. Nah, ketika dia sudah menjadi sebuah koefisien, maka, tentu saja, dalam sebuah percobaan, kan kita seringkali punya, variable itu lebih dari satu ya. Misalnya variable tinggi tanaman, variable jumlah daun, dan seterusnya, maka masing-masing variable itu, akan mempunyai nilai, koefisien keragaman masing-masing. Dengan nilai koefisien keragaman itu, kita bisa membandingkan, kualitas data dari masing-masing variable tadi. Misalnya, oh ternyata, tinggi tanaman itu, kualitas datanya lebih bagus, dibandingkan dengan jumlah daun, dan seterusnya. Itu ya. Baik. Nah, ini adalah formulasi untuk menghitung koefisien keragaman. Kalau, Anda tidak sedang dalam analisis ragam, Anda bisa menghitungnya dengan rumus yang di atas itu, standar deviasi, dibagi dengan rata-rata umum, kali 100%. Tapi, kalau Anda sudah mengerjakan analisis ragam, maka Anda bisa gunakan rumus yang di bawah, yaitu, akar kuadrat tengah galat, dibagi rata-rata umum, kali 100%. Ya, sama saja. Nah, penjelasan tentang koefisien keragaman ini adalah seperti ini. Besarnya koefisien keragaman itu tergantung dari materi percobaannya, sifat perlakuan, dan pengendalian percobaannya. Semakin bagus materi percobaannya, semakin terkendali percobaannya, maka nilai koefisien keragaman itu akan lebih kecil. Karena keragaman datanya pada ulangan-ulangan tadi, itu akan lebih kecil. Secara umum, nilai koefisien keragaman percobaan itu, kalau di lapangan ya, biasanya, itu berkisar antara 15 sampai 20, yang diterima maksudnya. Toleransi nilai koefisien keragaman yang diterima itu adalah 15 sampai 20. Kenapa kok tidak 1 atau 2 kecil sekali? Bukankah kalau kecil sekali itu datanya bagus sekali? Ternyata tidak. Ternyata koefisien keragaman yang terlalu kecil atau terlalu besar itu adalah sebuah petunjuk bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada data itu. Data terlalu kecil atau terlalu besar itu indikasi terdapat kesalahan dalam pengukuran, pencatatan, analisis data, metodologi, analisis, dan seterusnya. Saya sebutkan sebuah contoh misalnya begini. Kalau kita melakukan pengamatan yang menggunakan misalnya analisis kimia tertentu, kemudian datanya itu sama semua. Tidak ada variasi sama sekali. Setelah kita teliti ternyata cara analisis kita yang salah. Atau mungkin reagen kita ada yang salah. Atau mungkin contoh yang kedua. Kita ketika menimbang berat, berat kering sesuatu misalnya, timbangannya itu sama semua. Ternyata setelah kita teliti timbangannya yang salah. Koefisien keragamanya 0. Kecil sekali gitu ya. Satu atau 0 gitu ya. Kecil sekali. Tapi ternyata bukan karena tidak ada kesalahan, tetapi justru karena metode atau alat kita yang salah atau rusak dalam hal ini. Jadi terlalu kecil atau terlalu besar itu tidak baik. Terlalu besar bisa juga misalnya disebabkan oleh tanaman kita, misalnya ada yang diserang hama misalnya. Satu bagian, satu kelompok diserang hama. Jadi nanti keragamanya terlalu tinggi. Dan data itu menjadi data yang tidak baik. Itu ya. Nah, pemilihan perancangan percobaan juga akan berpengaruh. Kalau pemilihan perancangan percobaannya itu kurang tepat, sehingga peragamnya juga nanti bisa menjadi terlalu besar. Anda sudah belajar beberapa rancangan, nanti dan latar belakang mengapa menggunakan perancangan itu, maka harus dipilih perancangan yang tepat. Baik. Itu adalah materi tambahan yang saya berikan tentang koefisien keragaman, ya. Dengan mengetahui itu, memahami itu, saya harapkan nanti ketika Anda melakukan percobaan, Anda akan bisa menilai, oh data saya itu ternyata data yang bagus. Data ternyata data yang tidak bagus. Biasanya, kalau sebuah percobaan itu nilai koefisien keragamanya terlalu tinggi, kita harus teliti dulu apa sebabnya gitu ya, sebabnya kenapa kok begitu. Mungkin dengan koefisien keragaman yang terlalu tinggi, kita teliti datanya, masih bisa kita perbaiki. Mungkin ada data yang salah, kita salah ketik dan seterusnya, data-data itu masih bisa kita perbaiki. Diperbaiki dalam arti, statistik diizinkan kita membuang data, membuang data itu boleh, tapi nanti kita hilangkan, data itu kita ganti dengan data baru yang kita generate atau kita buat dari sebuah rumus yang itu secara statistik diperkenalkan. Baik, itu yang saya sampaikan, tapi sebelum saya akhiri, Anda bisa mencoba ini contoh yang saya berikan, sebuah contoh percobaan, seperti itu hasil pengamatannya, ini adalah sebuah pengamatan, kalau kita lihat pelakuannya adalah varitas padi, ada 4 ulangan, pelakuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian setelah dihitung anovanya seperti itu, coba Anda hitung koefisien keragaman. Baik, itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini, terima kasih perhatiannya, saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.